Intro Halo teman-teman, Bantuan Rohani untuk hari ini Kamis 12 Mei 2022 Bersama saya Freda Dery, Salatiga Bersama Rere di Salatiga Dengan Febi di Surabaya Dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20 Saudara-saudari pencinta sabda Allah yang terkasih Kita berjumpa lagi dalam Gemah Santuan Rodus Janssen Edisi Kamis 12 Mei 2022 Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20 Saudara-saudari yang terkasih Seorang guru yang baik tidak hanya mengajar dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan Ajaran dengan kata-kata tetaplah diperlukan agar orang secara intelektual memahami apa yang dimaksud Tetapi ajaran dengan kata-kata perlu dituguhkan dengan contoh atau teladan Sebab satu contoh kecil tentang hal yang baik sudah membahasakan jutaan kata tentang ajaran yang baik Pada perjamuan malam terakhir Yesus sang guru yang selama ini mengajar dari desa ke desa kota ke kota Tidak hanya mengajar para murid dengan kata-kata Supaya mereka mengenal Tuhan, percaya kepadanya dan terlibat dalam karya pelayanan Tetapi ia sendiri memberikan contoh bagaimana mereka harus hidup sebagai murid Tuhan Ia membasuh kaki para murid Membasuh kaki adalah tugas hamba terhadap Tuhan Tugas ini menuntut kesiapsiagaan, komitmen, dan perhatian yang penuh Apa yang menjadi kebutuhan Tuhan haruslah dipenuhi oleh hamba atau pembantu Selamat pagi Tuhan dan nyonya-nyonya Kini giliran Anda untuk bertanya Hamba tidak lebih dari tuannya Atau putusan dari yang mengutusnya Yesus mengambil peran itu Ia yang meskipun anak Allah Merendahkan diri Membasuh kaki para murid Memberi mereka contoh Bagaimana seharusnya mereka saling melayani Tanpa pelayanan Karya kerasulan akan menjadi mati Sebab setiap orang hanya akan menjadi penonton Pasif dan tidak mau terlibat di dalamnya Dengan pelayanan Karya kerasulan akan tetap disidup Jari jemarinya sampai kaku Untung darahnya tidak sampai membeku Orang yang makan rotiku Setelah angkat tumitnya terhadap aku Saudara-saudari yang terkasih Setelah membasuh kaki para rasul Yesus mengatakan Bahwa seorang hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya Sebagaimana Yesus yang adalah Tuhan Merendahkan diri Dan melayani para rasul dengan membasuh kaki mereka Demikian juga kita Sebagai seorang hamba atau pelayan Kita selalu memikirkan kepentingan orang lain Kepentingan orang lain Mulai darilah keluarga dan komunitas Kita tempatkan sebagai prioritas Seorang pelayan hamba Selalu siap sedia kapan saja Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang dilayaninya Dan itu membutuhkan kerendahan hati Tanpa kerendahan hati Pelayanan dilihat semata-mata sebagai suatu kewajiban Tetapi bukan sebagai satu panggilan dari Tuhan Jangan seperti layang-layang putus Tak tentu arah dalam sikap dan laku Yang menerima orang yang kuutus Ia menerimaku dan yang mengutusku Menjadi hamba tidak berarti Semua memiliki posisi yang rendah Sebagai seorang pemimpin Kita juga bisa menjadi pemimpin yang hamba Misalnya kita membuat keputusan-keputusan Kebijakan-kebijakan yang memungkinkan Anak buah atau orang-orang bawahan kita Bisa bekerja dengan baik Sebagai pemimpin dalam gereja Menjadi hamba artinya Selalu memikirkan kepentingan umat Sebagai yang terutama Kita melayani umat dan kebutuhannya Dan bukan menjadikan diri kita sebagai patokan Sebagai bapak dan ibu keluarga Melayani artinya memprioritaskan kebutuhan anggota keluarga Mereka ditempatkan sebagai tempat yang pertama Kita berada pada tempat yang berikut Hal ini mengandaikan kita mengalahkan ego kita Ketika kita memikirkan kepentingan kita semata Maka orang lain kita lupakan Yesus memberi contoh bagaimana kita memikirkan kepentingan orang lain Dan kebutuhan mereka sebagai yang terutama Kita hendaknya pelajar dari Tuhan Yang rendah hati Dan mengalahkan keekwesan Untuk bisa melayani dengan baik Semangat pagi Selamat bertekun dalam berdoa rosario Sambil berusaha tidak mengangkat tumit terhadap Tuhan dan sesama Salam Seroja Terima kasih berkah dalam Dadah Sampai jumpa